Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang isi saldo Maksim yang tidak maksud ya Atau mungkin kalau misalkan ininya belum berhasil lah, gagal lah ya Kita bisa sebut juga gagal, kayak gitu Nah buat teman-teman yang mengalami hal demikian Jangan panik dulu ya Karena disini saya mau berbagi pengalaman ketika saya mengisi saldo Maksim tapi gagal ya Atau belum masuk lah, sebenarnya sih gak gagal ya, berhasil Tapi dia gak masuk-masuk, kayak gitu Nah langsung aja disini saya akan buka terlebih dahulu ya Aplikasi Maksim Driver ya, atau Taxi Driver nya Ini untuk melihat juga pantauan orderan di siang hari ini ya, pagi menjelang siang Ada 4 yang paling dekat ya, kalau mau ngambil orderan ya tinggal ambil aja, kayak gitu Nah disini kalau misalnya yang Maksim Driver ya teman-teman Kalau kita mengisi saldo, kita bisa klik menu, lalu kita klik di bagian uang ya Lalu kita klik isi saldo akun, lalu kita bisa masukkan disini Rp50.000 Lalu kita pilih isi ulang Dan nanti metodenya kita bisa lewat Alfamart, bisa lewat Doku, bisa lewat ATM ya, kartu kredit Ya terus apa lagi tuh E-wallet ya, ada OVO Dan juga satunya itu Nah ini disini nih E-wallet itu OVO sama link aja Nah nanti kalau misalnya saldonya gak masuk-masuk teman-teman ya Misalnya nih saldonya gak masuk-masuk sudah top up Tapi dia sudah ada notifikasinya ya Kalau sudah ada notifikasinya, misalkan ada keterangan gitu ya Keterangannya itu nanti dia muncul kayak pesan kecil gitu Di bagian aplikasi atau di bagian atas ini Itu dia tandanya sudah masuk teman-teman Cuman kalau misalkan dia gak ada notifikasinya Kita bisa cek di bagian akun dan kartu ya Nanti di bagian akun dan kartu ini Kita lihat riwayatnya Ada gak saldo yang masuk Yang sudah di top up ya sama kita Kayak gitu Kalau misalkan dia belum ada riwayatnya Kita bisa menghubungi Dari mana kita belinya Kayak gitu ya Misalnya kita belinya di Alfamart Atau kita beli di konter-konter yang jual saldo Kayak gitu Nanti kita pastikan itu berhasil apa enggak sebenarnya Kalau nanti memang dia gak berhasil Ya insya Allah uang kita dibalikin Tapi kalau emang dia keterangannya berhasil Nah ini Kita nanti tinggal tunggu aja Nah nanti disini teman-teman ya Kita klik bagian transaksi akun ya Untuk melihat Ada gak sih saldo yang masuk Kayak gitu dari yang telah kita top up Nah kalau misalnya teman-teman nanti keterangannya sudah masuk ya Dari yang jualnya Tinggal ditunggu aja ya Itu nanti dibuka Terus di lock out lagi ya Di lock outnya seperti ini ya Kita klik keluar ya Nanti kalau sudah klik keluar kita masuk lagi Kayak gitu Nah disini saya ada pengalaman nih teman-teman Ini saya bukan top up saldo Maxim Driver ya Kalau Maxim Driver saya juga dulu pernah Dan itu saya nunggu sekitar setengah jam sampai satu jam Dan akhirnya saldonya itu bisa masuk juga ya Nah ini pengalaman saya top up saldo Maxim Customer ya Karena saya kan jualan saldo kan Jadi buat teman-teman yang mau beli saldo juga bisa lewat saya gitu Nah ini yang beli ini abang Luki ya namanya Luki Mesyah dan kalau gak salah Nah jadi dia bilang sama saya seperti ini ya Kalau saya si insyaallah ya Fair-fair aja ya Kalau emang gak bisa saya balikin uangnya Nah ini ya dari awal chatnya Ini tanggal 9 Maret 2023 Halo mas bisa isiin saldo masih saya bisa Nah ini seperti ini nih ya Jadi saldonya itu masih 0 Kayak gitu Terus saya gak tau ya Kalau ternyata di saldo abangnya ini Dia sudah memakai cash pro ya Dan saya mikir apa gara-gara cash pronya gitu ya Karena belum pernah juga ya Top up saldo Maxim Customer yang sudah ada cash pronya Nah disini saya bilang nanti masuk ke akun Masuk ke akun ya kata dia Iya kata saya kan Berarti nanti gak usah pakai cash lagi Iya kalau emang akun kita sudah bisa Iya kita gak perlu pakai cash lagi Kayak gitu kan Nah dia bilang 70 ribu bisa Nah ini saya kan pakai voice note kan Saya ngasih saran Belinya 100 ribu aja sekalian Biar enak gitu ya Maka dia bilang boleh deh 100 Saya transfer kemana Nah saya bilang transfer ke dana gitu ya Terus selanjutnya dia minta tunggu Lalu minta infonya Nah disini dia sudah mulai transfer ya teman-teman Dia akhirnya Apa namanya Sudah transfer ke saya untuk Apa namanya Pembeliannya Dan dia sudah mengirimkan ID maksim penumpangnya ya Kepada saya kayak gitu Nah ini ID maksim penumpangnya ya Yang 120138659 Nah selanjutnya Saya coba untuk memastikan ya Bener gak ini kodenya Kata dia bener Kayak gitu kan Nah terus gimana Belum masuk ya Oke Nah ini saya bilang white ini Cek bang Ini maksudnya itu Karena saya sudah Mentop up Mentop upnya ya Jadi saya sudah top up ke akunnya Tapi masih kosong aja nih saldonya Tuh Masih 0 ya teman-teman ya Jumlah dalam akun 0 Apalagi bonus ya Bonus emang 0 Nah selanjutnya Dia bilang tidak ada Tidak ada Nah dia sampai misi Kalau kan mungkin khawatir juga Itu normal lah Ya gitu kan Nah dia juga Ngasih screenshot tuh Jadi ketika dia itu mau order Itu tetap 0 rupiah Gitu loh di bagian akunnya Jadi Tidak ada saldo masuk Nah Saya bilang nih ke dia Untuk coba Apa namanya Lock out ya Dan nanti masuk lagi Dan saya juga kirimkan Bukti Kalau sudah Sukses gitu tuh Jadi sudah Berhasil ya Jadi Saya sudah top up itu Berhasil Dan saya minta refresh lagi Tapi ternyata masih tetap Sama aja Belum Ada Yang masuk Dan dia bilang Waduh kacau deh Gitu kan Nah Terus saya bilang Saya nanti bakalan tanggung jawab Bang Kalau sampai sore belum masuk Dan belum jelas Saya kembalikan Bang coba cek Riwayat transaksi Nah ini kan saya coba nih Jadi gini teman-teman Di bagian Riwayat transaksi Itu sudah ada Keterangan Saldo masuk Sebesar 100 ribu Tapi ya Tidak Tidak Masuk Di bagian akunnya Nah Dia bilang Kalau di bagian Saldonya Masih 0 Ya sudah Kata saya kan Sudah di restart Dan akhirnya Dia minta di refund Dikembalikan uangnya Dan nanti Kalau misalkan Saldonya sudah masuk Bakalan dikembalikan Sama dia Saya coba untuk Apa namanya Mengisi saldo Saya sendiri Jadi saya Klik akun saya Mengisi saldo Akun saya sendiri Dan itu berhasil Teman-teman Ini adalah Akun saya sendiri Ini ada notifikasinya Terus Dan ini Berhasil Dan saldo Masuk Ini kalau yang punya saya Jadi saya mikir Mungkin akunnya Kali ya Karena Di tempat saya itu Berhasil ya Nah Akhirnya dia Coba Meyakinkan saya Dengan cara Saya menggunakan Akun dia Saya login Dan kode OTP Saya gunakan Kayak gitu ya Terus Selanjutnya Ini teman-teman Saya coba untuk Ke Kantor maksimum Gak kantor maksimum Saya mau ke kantor maksimum Untuk Memverifikasi Terkait hal ini Kayak gitu ya Tapi Yang ada Apa namanya Bingung juga Belum sempet kesana Dan akhirnya Di endingnya Teman-teman Saya juga sudah refund Saya kembalikan Saldonya Alhamdulillah Bisa masuk Teman-teman Itu setelah Nunggu beberapa Hari Sekitar Seminggu lebih lah Nah ini ya Ini saldonya Sudah masuk Dan dia juga Sudah Apa namanya Top up Ke dia sendiri Sebesar 10.000 rupiah Jadi Endingnya Saldonya itu Bakalan masuk Teman-teman Kalau memang Keterangannya Itu dia sudah Masuk ke Akun ya Jadi gak usah Khawatir teman-teman Dia juga sudah Mengembalikan Uang saya Kayak gitu Nah itu teman-teman Yang bisa Di share ya Dalam video kali ini Jadi gak usah Khawatir Kalau misalnya Kita top up Saldo maksim driver Terus gagal Gitu ya Tetap semangat Karena nanti Dia bakalan masuk Kalau emang Dia belum masuk-masuk Ya kita tunggu aja Kalau mau Vick Datang ke kantor Maksim setempat Oke Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Semangat Buat driver-driver Abang Ojol ya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu lagi